Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel KVVlog7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi tentang BLT UMKM yang akan segera cair di tahun 2022 tapi bantuan ini dikhususkan untuk 3 kelompok usaha yaitu antara lain simak terus ya videonya tapi sebelum itu Rini minta selalu dukungannya untuk teman-teman semua untuk selalu dukung channel KVVlog7 dengan cara like komen dan subscribe channel KVVlog7 agar Rini selalu semangat untuk membangun channel KVVlog7 dan menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua terima kasih Bantuan langsung tunai UMKM tahun 2022 akan dibuka berbeda dengan BLT UMKM tahun 2021 BPUM tahun 2022 hanya dikhususkan untuk 3 kelompok usaha pemerintah 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 memastikan bantuan langsung tunai bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah bantuan langsung tunai UMKM tahun 2022 akan dilanjutkan Sintri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran senilai 414 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi Nasional atau PEN tahun 2022 anggaran itu ditujukan untuk membantu masyarakat dan dunia usaha akan agar bertahan di tengah pandemi COVID-19 salah satunya adalah bantuan untuk UMKM Presiden telah menyetujui pengaliran dana bantuan langsung tunai bagi usaha mikro kecil dan menengah atau bantuan langsung tunai UMKM tahun 2022 keputusan ini disampaikan secara daring melalui siaran Pres Kesekretariatan Presiden pencairan BLT UMKM tahun 2022 melalui program bantuan pemerintah Jokowi rencananya akan dilakukan mulai kuartal pertama tahun 2022 berbeda dengan BLT UMKM tahun 2021 BMT UMKM tahun 2022 ini dikhususkan untuk PKL pemilik warung dan nelayan demikian yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikhususkan 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 dikhususkan